Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini kita akan belajar langkah-langkah melakukan pemeriksaan rapid test antigen Rapid test antigen adalah salah satu pemeriksaan untuk mendeteksi apakah seseorang terpapar atau terinfeksi virus covid Ada 3 cara yang dilakukan untuk mendeteksi seseorang terinfeksi virus covid Yang pertama, rapid test antibody Rapid test antibody ini dilakukan dengan cara mengambil sampel darah Lalu dimasukkan atau diteteskan ke alat rapid test antibody Rapid test antibody ini tidak lama hasilnya keluar, kurang lebih 30-60 menit hasilnya sudah keluar Dan harganya lebih murah dibandingkan rapid test antigen Yaitu sekitar Rp150.000 bisa berbeda masing-masing labor atau instansi lain Oke yang kedua, rapid test antigen Rapid test antigen ini dilakukan dengan cara mengambil sampel melalui hidung atau swab Sampelnya diambil di rongga nasofaring Yaitu rongga dalam hidung yang dekat dengan rongga mulut atau di swab Dengan cara mengambil sampel lendir di dinding nasofaring dengan menggunakan disposable swab Lalu baru dimasukkan ke alat-alat rapid test antigen Nanti kita akan bahas langkah-langkah lebih spesifiknya Dan yang terakhir yang paling akurat dibandingkan dua pemeriksaan ini adalah PCR test PCR test ini keunggulannya lebih akurat Kekurangannya hasil yang keluar lebih lama bisa 1-7 hari Dan biayanya bisa lebih mahal mencapai Rp900.000 Langkah rapid test antigen hanya sekitar Rp250.000 Dan masing-masing laboratorium bisa berbeda ya harganya Langkah-langkah melakukan rapid test antigen Yang pertama seperti biasa jangan lupa cuci tangan Setelah itu pakai alat kelindung diri yang lengkap Dan jangan lupa siapkan spidol untuk menuliskan identitas pasien setidaknya nama pasien Agar hasil tesnya tidak tertukar Alat-alat atau media untuk melakukan rapid test antigen Yang pertama medianya Panbio COVID-19 rapid test device Kedua cairan buffer untuk rapid test Yang ketiga disposable swaps Yang keempat extraction tube Atau tabung tempat memasukkan hasil swab Yang kelima tutup extraction tube Tutup tabung Dan yang keenam extraction tube standar Tempat meletakkan extraction tube Dan jangan lupa tiga alat tambahan lainnya yang sangat penting Yang pertama tong sampah infeksius atau dispose safe Yang kedua stopwatch untuk menunggu hasil keluar Yaitu 15 sampai 20 menit ya Dan yang ketiga alat tulis untuk menuliskan identitas pasien Setelah mempersiapkan alat-alatnya Ambil rapid test device-nya Lalu buka dan tuliskan nama di atasnya Langkah yang kedua mengisi cairan buffer ke dalam extraction tube Pertama ambil dulu extraction tube-nya Lalu buka dan agar lebih aman tuliskan juga nama pasien di atas di sampingnya Setelah itu ambil cairan buffer Lalu teteskan sebanyak 10 tetes Jangan terlalu banyak nanti dikhawatirkan tidak akan cukup untuk pemeriksaan selanjutnya Oke setelah diteteskan 10 tetes ke dalam extraction tube Yang ketiga letakkan tabung extraction ke dalam standar extraction tube Langkah yang keempat memasukkan disposable swab ke dalam rongga nasofaring Atau melakukan swab pertama Ambil disposable swab-nya Yang akan dimasukkan ke rongga hidung pasien Jangan langsung dibuka Dekatkan dulu kepada pasien Lebih tepatnya ke rongga hidung pasien Baru dibuka di depan pasien Agar pasien yakin bahwa itu masih baru Masih steril Dan juga kalau kita sudah dekatkan ke pasien Tetap steril dia Tidak akan terlalu lama terkontaminasi dengan udara ya Karena begitu kita buka Langsung kita masukkan ke dalam rongga hidung pasien Cara memasukkannya Yang pertama Jangan lupa ekstensikan kepala pasien Dan anjurkan pasien agar tetap relax Masukkan perlahan-lahan disposable swab-nya Melalui lubang hidung Caranya Jangan diputar dulu Masukkan dulu Agak ke tengah dan diangkat sedikit Arah ke bawah Tekan Sampai menyentuh dinding rongga nasofaring Atau sampai mentok Baru diputar 3-4 kali Agar lendirnya Nyangkut di ujung disposable swab atau di kapas Dan setelah ditarik dari lubang hidung Masukkan ke lubang hidung satunya lagi Caranya sama Tusukkan sampai mentok Di dinding nasofaring Putar 3-4 kali Dan dicabut Langkah yang kelima Masukkan disposable swab-nya Kedalam tabung extraction Dan diaduk-aduk Seperti ini Lalu ditekan dinding tabungnya Atau pencet tabung Menggunakan terunjuk dan ibu jari Dan tarik Masukkan Tarik-masukkan Agar Yang di kapas itu Lendir yang kita swab tadi Terperas dia ke dalam Cairan buffer Setelah itu patahkan Batang disposable swab-nya Di bagian yang sudah ditandai ya Dan ambil tutup tabung extraction tube Tutup Setelah ditutup Dengan tutup yang berwarna biru Buka tutup yang bagian bawah Tabung extraction tube Langkah yang keenam Setelah tutup tabung bagian bawah Extraction dibuka Teteskan cairan yang ada di dalam tabung Pada alat rapid test antigen device-nya Sebanyak 5 tetes Seperti pada gambar Berikutnya Tutup kembali Tabung extraction-nya Lalu buang ke tempat sampah Infeksius Langkah yang ketujuh Tunggu hasilnya 15-20 menit Jika hasilnya Garisnya 2 Di huruf C dan T Hasilnya positif Tetapi Jika garisnya cuma 1 Di huruf C Hasilnya negatif Jika garisnya 1 di T Hasilnya error Dan jika tidak keluar Garis juga error Jadi kalau positif Garisnya 2 Di C dan T Kalau negatif Hanya di C Selain itu Hasilnya berarti error Atau tidak terbaca Oke teman-teman bisa perhatikan Ini sudah Saya teteskan ya Di alat rapid test device-nya Di lingkaran ini Kita teteskan Dan ini akan naik perlahan-lahan Warna merah ini Oke ini dia hasilnya Sudah nampak Yaitu 1 garis Di C Jadi hasilnya Negatif Setelah 15 menit Akan tampak jelas Seperti ini Setelah selesai Buang juga Rapid test device-nya Kedalam tong sampah Infeksius Baik terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa komentarnya Jika ada yang salah Di dalam penjelasan ini Ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton